Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Attack on Titan The Last Attack Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya Jadi berdasarkan kabar terbaru yang ada di websitenya yaitu Shingeki TV Kita bisa melihat langsung tampilan awalnya bertuliskan Shingeki no Kyojin Attack on Titan The Last Attack Yang artinya serangan terakhir Dan juga langsung dengan tanggal tayangnya yaitu tanggal 8 bulan 11 atau hari Jumat tahun 2024 Alias pada tahun ini Keterangan di bawah bertuliskan Titer Nasional Terbuka Ya kira-kira begitulah artinya soalnya admin gak pintar bahasa Jepang Dengan kata lain Titer mungkin sama dengan bioskop lah ya Dan mungkin kata nasional disana Ya menurut prediksi admin mungkin hanya tayang di Jepang aja Alias Region Lock istilahnya AK Only Japan Dan tulisan di bawahnya lagi adalah bagian pertama dan kedua dari final season yang tayang tahun lalu Potongan cerita utama disempurnakan dengan suara surround 5.1 CH Direkonstruksi menjadi film layar lebar berdurasi 145 menit dan dirilis di bioskop nasional Ya dari keterangan ini sudah dipastikan bahwa movie ini akan tayang di bioskop lokal Jepang aja ya Dan dikatakan ada dua episode sebelumnya yaitu episode 29 dan 30 pada final seasonnya Akan digabungkan jadi satu film Namun walaupun hanya rekapan dari dua episode terakhir Tapi dikatakan disini akan disempurnakan Atau bagian-bagian yang mungkin tidak penting akan dipotong Atau mungkin beberapa tambahan scene yang belum admin ketahui apa itu Kemudian yang seperti biasa di bioskop Menggunakan suara surround 5.1 CH Ya penjelasannya bisa kalian baca sendiri Intinya begitulah bioskop pada umumnya Dan dua episode tersebut akan menjadi durasi 145 menit Nah kalau dilihat dari durasi episode 29 Yaitu 1 jam 56 detik Dan episode 30 berdurasi 1 jam 24 menit 56 detik Artinya jika dijumlahkan totalnya menjadi 2 jam 25 menit Atau setara 145 menit Yap durasinya sama gak kurang gak lebih Admin penasaran apanya yang dipotong dan ditambahkan Atau memang tidak ada yang berubah Ya kita tunggu saja nanti bedanya pas tayang ya Kemudian tulisan di bawahnya lagi adalah Karya asli Oleh Hajime Isayama Majalah Besat Susonen Atau Kodansa Sutradara Yuichiro Hayashi Komposisi seri Koji Seko Desain karakter Tomohiro Kishi Mapa Produksi Dan ya begitulah intinya ya Jadi ini merupakan sebuah movie recap dari dua episode terakhir Etekon Titan Atau episode 29 dan 30 Final season yang digabung jadi satu Dan jadilah movie yang bisa tayang di bioskop Dan mungkin bagi kalian yang dulunya mengharapkan Last Art tayang di bioskop Ya inilah saatnya Walaupun memang saat ini hanya tayang di Jepang aja ya Nah perlu diketahui juga bahwa sebelumnya Etekon Titan memang cukup rajin buat movie Hasil rekapan Mulai dari Sengeki no Kyojin Movie 1 Gure no Yumiya Atau Etekon Titan Crimson Bow and Arrow Yang berdurasi 1 jam 58 menit Hasil rekap episode 1 sampai 13 Kemudian Sengeki no Kyojin Movie 2 Jihyuno Tsubasa Atau Etekon Titan Wings of Freedom Durasi waktunya 2 jam Hasil rekap episode 14 sampai 25 Dan terakhir adalah Sengeki no Kyojin Season 2 Movie Kakusei no Hoko Atau Etekon Titan The Roar of Awakening Yang berdurasi 2 jam dengan hasil rekap Semua episode season 2 nya Kemudian kita bisa lihat juga informasi lainnya di bawah Yaitu Mulai Sabtu 14 September Setiap episode dari season 1 Hingga final season part 2 Akan dibagikan secara gratis Selama 1 minggu di TVR Selain itu Untuk memperingati chapter terakhir Film Attack on Titan The Last Attack Distribusi gratis di TVR Telah diputuskan Setiap episode dari season 1 Hingga the final season part 2 Akan dibagikan secara gratis Selama 1 minggu Pastikan untuk memeriksanya Sebagai penyegaran versi bioskopnya Jadwal distribusi Etekon Titan Semua 25 episode Tanggal 14 bulan 9 2024 Sabtu jam 12.00 Kemudian Etekon Titan musim kedua Semua 12 episode Tanggal 30 bulan 9 2024 Atau Senin dimulai dari jam 12.00 Kemudian Etekon Titan musim ketiga Total 22 episode Tanggal 8 bulan 10 tahun 2024 Selasa 12.00 Dan terakhir Etekon Titan musim terakhir Bagian 1 dan bagian 2 Semua 28 episode Tanggal 24 bulan 10 tahun 2024 Kamis 12.00 Dan episode 5 sampai 7 Diperbarui setiap 4 hari Layanan distribusi TV resmi siaran komersial TVR Ya bisa kalian klik tautannya Ya intinya buat kalian yang mau nonton Santai dari episode 1 sampai final part 2 Bisa nonton gratis di stasiun TV Jepang ya Info lainnya yaitu Tentang tayangnya movie The Last Setek ini Dengan sedikit tambahan komentar Dari sutradara Yujiro Hayashi Bahwa Saya merasa seperti Saya telah mencapai keinginan yang telah lama saya dambakan Silahkan datang dan nikmati gambar dan musik yang kuat di theater Dan juga ia berkomentar bagian terakhir dari Film Etekon Titan Serangan terakhir Saya senang akhirnya bisa membuat pengumuman ini Anda dapat menonton versi finalnya kapan saja melalui streaming Tolong jangan katakan itu Saya awalnya menggambar papan cerita dengan tujuan agar orang-orang melihatnya Sebagai satu film Dan agar memiliki kesempatan untuk melihatnya Oleh semua orang di lingkungan theater yang sempurna Saya merasa seperti saya telah mencapai keinginan saya Yang telah lama saya dambakan Kami juga sedang berupaya memperbarui videonya Pastikan untuk mengalami kegaduhan di bioskop Lanjut lagi info lainnya yaitu Acara langsung puncak Etekfest Akan didistribusikan secara tertunda mulai dari pukul 19.00 Pada hari Sabtu 17 Agustus Ya sepertinya admin telat bahasnya Karena tanggalnya sudah lewat Intinya acara gitulah Untuk memperingati 10 tahun Etekon Titan Kemudian lanjut lagi patung skala 1 per 4 Levi Versus Beast Titan Kini tersedia untuk pre-order Gila keren banget nih patung Levi sama Beast Titan Kemudian ada juga versi sebelumnya Yaitu versi Proof Oke udah itu aja ya yang bisa admin bahas Kesimpulannya kita tunggu saja informasi lanjutannya Jika movie-nya akan tayang global Atau ada di Indonesia ya Oke mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan Silahkan komentar saja di bawah Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax